Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 13 ayat 18-21. Lalu kata Yesus, Ia berkata lagi, Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 13 ayat 19. Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Renungan hari ini berjudul Dampak Benih Kerajaan Allah. Biji sesawi yang sangat kecil dalam pertumbuhannya dapat menjadi pohon besar yang memungkinkan burung-burung bersarang di atasnya. Ragi dalam jumlah yang sedikit dapat mengembangkan seluruh adonan roti yang banyak. Biji sesawi yang awalnya sangat kecil berdampak memberi perteduhan bagi burung-burung. Ragi yang sangat sedikit berdampak adonan roti mengembang besar. Demikianlah perumpamaan kerajaan Allah yang hidup dalam setiap orang percaya. Biji sesawi adalah benih kehidupan. Ragi adalah bentuk jamur hidup. Keduanya benih kehidupan meski dengan ukuran kecil. Lalu bertumbuh sehingga berdampak bagi sekitarnya. Kerajaan Allah adalah benih kehidupan bagi semua orang. Jika bertumbuh baik akan berdampak bagi orang sekitarnya. Burung-burung memerlukan tempat bersarang. Adonan roti perlu ragi. Demikian pula orang-orang di sekitar kita memerlukan dampak kerajaan Allah yang hidup. Kerajaan Allah adalah kerajaan penuh kasih. Rajanya itu Allah yang adalah kasih. Kasih inilah benih kehidupan yang perlu kita tabur kepada pasangan, keluarga, dan komunitas dimanapun kita berada. Kasih itu sabar, saling mengampuni, tidak memegahkan diri, dan penuh kemurahan. Kasih yang dinyatakan akan membuat orang lain atau komunitas kita merasakan hadirnya kerajaan Allah. Kita sering masih disibukkan dengan urusan kita sendiri dan lupa untuk menabur. Mari menabur benih kehidupan, yakni kasih melalui perbuatan nyata kepada orang di sekitar kita. Taburkan kasih sebagai benih kehidupan kerajaan Allah sampai semua orang dapat merasakan dampaknya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Terima kasih telah menonton!